Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Filih Rahi dan disini saya akan mempresentasikan tentang materi alat potong pada mesin bubut. Baiklah, sebelum saya mulai nanti saya berserahkan sebesar layarnya. Ya baiklah, alat potong pada mesin bubut. Apa itu alat potong? Alat potong adalah suatu alat yang digunakan untuk menyayat benda kerja. Alat potong digunakan pada setiap mesin produksi seperti maaf, suara saya keserak. Mesin bubut, mesin freis, mesin sekrap, dan mesin bor. Pada masing-masing mesin tersebut tentu alat potong yang digunakan tentu berbeda. Disini saya akan fokuskan pada alat potong mesin bubut. Ada tujuh jenis alat potong pada mesin bubut. Yang pertama ada pahat bubut. Yang kedua ada bor center. Yang ketiga ada mata bor. Keempat ada counter sink. Kelima ada counter bor. Keenam ada rimar mesin. Dan ketujuh ada kartel. Yang pertama adalah pahat bubut. Pahat bubut merupakan alat potong utama yang biasa dipasang di mesin bubut. Dipasang pada tool post mesin bubut digunakan untuk menyayat permukaan benda kerja. Baik bagian dalam maupun luar. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang pahat bubut karena sebelumnya dosen saya sudah pernah menjelaskannya. Baiklah, kemudian adalah bor center atau center field. Bor center merupakan alat potong yang berfungsi untuk membuat lubang center pada ujung permukaan benda kerja. Ada pun jenis-jenis bor center. Yang pertama ada bor center tipe standar. Kedua ada bor center tipe bell. Ketiga ada bor center tipe safety. Dan keempat ada bor center tipe bentuk radius. Untuk bor center sendiri yang membedakannya ada pada bagian sebelah sini. Setiap bor center memiliki pola yang berbeda-beda. Untuk bor center standar seperti ini. Bor center bell agak melengkung. Kemudian ada bor center tipe safety seperti ada sedikit potongan di sini. Dan bor center radius pada bagian ini berbentuk seperti radius. Kemudian ada mata bor atau drill bits. Mata bor merupakan alat potong yang berfungsi untuk membuat atau memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Besarnya diameter lubang ditentukan berdasarkan besar diameter mata bor yang digunakan. Ada pun jenis mata bor berdasarkan bentuk tangkainya. Yang pertama ada mata bor tangkai lurus. Mata bor yang pengikatannya membutuhkan cekam bor atau drill chuck pada saat dipasang pada mesin boot. Yang kedua ada mata bor tangkai lurus. Mata bor yang pengikatannya dapat langsung dimasukkan pada lubang tirus yang ada di kepala lepas. Tingkai lurus pada mata bor memiliki ukuran yang lebih kecil daripada lubang lurus pada kepala lepas. Ini adalah gambar dari mata bor tingkai lurus dan juga mata bor tangkai lurus. Mohon maaf, maksud saya yang di atas itu adalah mata bor tangkai lurus dan yang di bawah adalah mata bor tangkai cirus. Jenis mata bor berdasarkan spiral. Mata bor spiral normal atau normal spiral drill. Mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis baja lunak. Mata bor spiral panjang atau slow spiral drill. Mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis baja keras. Yang ketiga ada mata bor spiral pendek atau quick spiral drill. Mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis bahan baja liat. Untuk mata bor jenis spiral ini yang membedakannya adalah pada bagian slow spiral itu ukuran spiral maaf, maksud saya angel spiralnya adalah 18 derajat sampai dengan 22 derajat. Untuk normal atau medium spiral itu angelnya adalah 28 derajat sampai 32 derajat. Dan kemudian untuk quick atau fast spiral itu angelnya 36 derajat sampai 40 derajat. Berikutnya jenis mata bor berdasarkan sudut mata saya. Mata bor yang memiliki sudut mata saya 90 derajat adalah mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis baja lunak. Ada juga mata bor yang memiliki sudut mata saya 118 derajat. Mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis baja lunak sampai dengan baja sedang. Yang ketiga adalah mata bor jenis sudut mata saya 135 derajat. Mata bor jenis ini digunakan untuk mengebor jenis baja keras. Hampir sama seperti mata bor jenis spiral namun yang membedakan adalah mata bor ini sudut mata saya yang berbeda. Ini contoh gambarnya. Setiap sudutnya sudut mata saya berbeda-beda. Ada yang 90 derajat ada yang 135 derajat dan ada juga yang 118 derajat. Kemudian ada contorsing. Contorsing maaf Contorsing Contorsing merupakan alat potong pada mesin bubut yang digunakan untuk mencampar diameter ujung lubang pada benda kerja. Tujuan dari dicemper adalah agar tidak tajam dan memudahkan baut atau poros masuk ke dalam lubang. Ini adalah jenis contorsing menurut mata sayanya. Contorsing tanpa mata saya itu memiliki lubang pada mata sayanya. Kemudian ada contorsing dengan satu alur. Seperti pada gambar hanya memiliki satu alur saja. Contorsing alur tiga yaitu contorsing memiliki tiga alur. Contorsing alur empat memiliki empat alur. Contorsing enam alur memiliki enam alur. Contorsing lima alur memiliki lima alur. Kemudian ada contorbor. Contorbor merupakan alat potong yang digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Sebelum menggunakan contorbor, operator harus membuat lubang utama terlebih dahulu. Hasil dari lubang bertingkat disebut hasil dari lubang bertingkat tersebut umumnya berfungsi sebagai dudukan kepala baut. L and K. Jenis contorbor menggurut bentuk tangkainya. Contorbor tangkai lurus yaitu contorbor yang digunakan dengan cara dicekam atau menggunakan cekam bor. Sama seperti mencekam mata bor tangkai lurus. Contorbor tangkai lurus. Contorbor tangkai tirus. Contorbor tangkai tirus digunakan dengan cara dipasang pada lubang sleeve pada kepala lepas. Sama seperti memasang mata bor tangkai tirus. Apabila tirus tangkainya terlalu kecil bisa ditambah sarung pengurang. Ini adalah contoh gambarnya. Yang di atas adalah contorbor tangkai lurus. Yang di bawah adalah contorbor tangkai tirus. Yang berbedakan adalah bentuk kepalanya. Kemudian menurut ujung mata sayatnya. Contorbor dengan pengarah. Contorbor ini memanfaatkan lubang yang telah dibuat sebagai pengarah mata sayat. Sehingga lubang yang dibuat tidak menyimpang dari sumbu utama karena lebih stabil. Yang kedua ada contorbor tanpa pengarah. Contorbor ini hanya memanfaatkan lubang yang telah dibuat sebagai titik center. Ini juga contoh gambarnya. Hampir sama dengan gambar yang pertama. Yang di atas adalah contorbor dengan pengarah dan yang kedua adalah contorbor tanpa pengarah. Kemudian ada remer mesin atau machine remer. Remer mesin merupakan alat potong yang berfungsi untuk menghaluskan dan memperbesar lubang dengan toleransi dan suayaan tertentu. Sama seperti contorbor, sebelum menggunakan alat ini harus membuat lubang terlebih dahulu. Diameter lubang yang dibuat harus lebih kecil daripada diameter remernya. Tujuannya agar hasil pengerjaan maksimal dan beban yang diterima remer lebih ringan sehingga umur remer lebih panjang. Untuk remer yang digunakan pada lubang pen digunakan untuk membuat lubang pen tirus yang memakai ketirusan standar. Menurut mata saya jenis remer ini menjadi tiga yaitu remer pen mata remer pen tirus mata saat lurus remer pen tirus mata saat spiral remer pen tirus mata saat helix kemudian ada di sini gambar dari mata saat lurus spiral dan helix bisa dilihat kemudian ada remer mesin untuk lubang lurus remer jenis ini digunakan untuk menghaluskan dan mengluaskan lubang lurus yang memiliki toleransi dan sesuaian khusus menurut bentuk tangkainya jenis remer ini menjadi dua yaitu remer lurus tangkai lurus dan remer lurus tangkai tirus ini adalah contoh gambarnya yang di atas adalah remer tangkai lurus dan yang di bawah adalah remer tangkai tirus remer mesin untuk lubang tirus remer jenis ini digunakan untuk membuat lubang tirus dengan ketirusan standar misalnya standar Morse yaitu mulai dari M1 maksud saya MT1 sampai dengan MT6 menurut fungsinya remer ini terbagi menjadi dua jenis yaitu remer tirus untuk pengasaran dan remer tirus untuk finishing ini contoh gambarnya yang di sebelah kiri adalah untuk pengasaran dan sebelah kanan untuk finishing untuk membuat untuk mendapatkan hasil lubang yang sesuai dengan toleran dan sesuaian yang dibutuhkan garis tumbuh remer harus benar-benar sepusat untuk merimar lubang tirus disarankan untuk membuat lubang bertingkat terlebih dahulu agar beban yang diterima remer lebih ringan kemudian ada kartel atau knurling alat potong yang digunakan untuk membuat garis atau gigi melingkar pada permukaan benak kerja tujuannya pengkartelan bagian luar benak kerja yaitu agar permukaan benak kerja tidak licin saat dipegang dengan tangan kemudian ada jenis kartel menurut pola bentuk ada kartel lurus kartel menyudut dan kartel belah ketupat seperti ini gambarnya kartel lurus dan kartel menyudut yang sebelah kiri adalah menyudut ke kiri sebelah kanan menyudut sebelah kanan dan kartel belah ketupat ada yang menonjol dan juga ada yang masuk ke dalam baiklah mungkin sampai disini dulu presentasi dari saya apabila ada kekurahan mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri wabila kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati